Galuh News TV, informasi seputar Priangan Timur. Bupati Ciamis, Herdiat Sonaria menyerahkan bantuan kaki palsu kepada warga difabel bertempat di Joglobarat Pendopo Pemkap Ciamis pada selasa 15 Februari 2022. Penyerahan kaki palsu tersebut merupakan bantuan dari Yayasan Sinergi Foundation melalui acara Sinergi Talikasi untuk difabel sebagai wujud kepedulian kepada warga difabel di Kabupaten Ciamis. Bupati juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Yayasan Sinergi Foundation atas kepeduliannya terhadap para penyendang difabel di Kabupaten Ciamis. Diharapkan bantuan kaki palsu tersebut dapat membawa manfaat kepada warga difabel dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan dijadikan dorongan motivasi dan semangat untuk menjalani hidup agar lebih baik dan lebih mandiri lagi. Tidak boleh menyerah dengan keadaan buktikan bahwa papa ibu sekalian kendati memiliki kekurangan tapi mampu sejajar dengan manusia yang lain. Bupati mengungkapkan bantuan tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah namun karena keterbatasan dan kemampuan sehingga belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kaki palsu, tentu ini sangat berguna, sangat bermanfaat untuk saudara-saudara saya, saudara-saudara semua. Ini mudah-mudahan yang pertama menjadi dorongan, menjadi motivasi untuk saudara-saudaraku dengan adanya kaki palsu ini bisa lebih semangat. Lebih semangat untuk hidup, untuk bisa lebih mandiri lagi. Sementara itu, Manajer Divisi Program Yayasan Sinergi Foundation Rahmi Indrayani mengatakan, kegiatan tersebut merupakan program unggulan dari Sinergi Foundation yang bekerjasama dengan bengkel kaki palsu. Sudah sekitar lima tahun kami bekerjasama dengan bengkel kaki dan sudah tercatat beberapa penderita yang mendapat bantuan dari program ini. Yang menyampaikan, untuk di Kabupaten Ciamis sendiri, rencananya akan diserahkan sebanyak 48 kaki palsu bagi para penyandang di Fabel. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi awal kolaborasi untuk sama-sama bersinergi memberikan hal-hal yang bermanfaat khususnya di Kabupaten Ciamis. Diserahkan kepada kaum di Fabel yang mudah-mudahan menjadi manfaat bagi penerima. Dari Kabupaten Ciamis, Kelung News TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.